Halo guys, jumpa lagi di Macam Angga ya Jadi seperti biasa ya, Chainsaw Man Vol. 7 Ya bakal gue review mulai dari covernya Kalau kalian lihat covernya disini Ya gak ada bedanya Karena memang yang di Vol. 7 ini covernya biasa aja Gak ada kontroversiar seperti Vol. 6 kemarin ya Jadi ini covernya sama seperti versi Jepangnya ya Dan ini bagian sampingnya Oke, dan bagian belakangnya ya Harganya juga belum naik Masih sama Rp. 48.000 ya Walaupun covernya tidak ada kontroversial Vol. 7 ini dalamnya lumayan kontroversial Cuma, bagusnya ya Mereka itu sensornya mantep gitu ya Jadi Vol. 7 ini bisa dibilang menceritakan hal sesudah part yang penting ya Kalau kalian ngikutin animenya kan Cerita si Vol. 6 itu bakal dibajadiin Film kayak Bioshobe gitu ya Jadi kayaknya Vol. 7 ini bakal dijadiin 12 episode Soalnya kan ini kan Vol. 7 sisa 4 Vol. lagi ya Vol. 11 itu art ini tamat Ya gitu ya Nah oke, sekarang kita lihat Apa sih yang kontroversial di volume ini Oke, ini dia yang kontroversial ya Kalau kalian baca versi Scalation atau versi Jepangnya Ini itu mereka semua tidak memakai baju ya Cuma kalau ini Di sensor pakai selimut Dan jujur gue mesti bilang Gue sangat salut sama editor kali ini Karena serius deh Ini sensornya sangat tidak mengganggu Dan bisa dibilang ini cukup natural Walaupun ada yang aneh sih Ini ya yang aneh ya Ini tuh Jadi ini selimut Ada selimut lagi Sebenarnya sih ya Gue tau sih bakal banyak yang protes Ini kalau ditutup begini Pakai selimut yang ditutup begini Cuma kelihatan tangannya Pasti diprotes Cuma kalau kayak gitu Justru malah menurut gue lebih natural ya Kalau ini jadi aneh lah selimutnya tuh Nggak ada Dari mana ini ada selimut kangguru atau apa gitu jadinya Cuma yaudah lah Ini intinya mantep banget sensornya kayak gini Nah beginilah sensor yang gue mau gitu ya Sangat tidak mengganggu Dan natural Jadi nggak ada yang aneh Kasihnya kalau kalian nggak baca scanlation Nggak dikasih tau dari internet Kayaknya nggak bakal nyadar deh ini Sepertinya ya Kalau gue sih Wow Karena udah pernah lihat sebelumnya ada dibandingin Ini jadi gue tau Mantep lah intinya ini sensornya ya Dan ini sebelahnya ya biasa lah Bahkan ini ada mereka tidur bareng-bareng jadi wanita Nah ini kan ada Ya kayak dihilangin dadanya gitu Wajar Dan apa itu namanya Mana lagi yang ada sensornya ya Eh udah dikasih pembatas malahan Padahal Sebentar Nah ini Tuh kayak ini masih ada belahannya Kayak gini ya Gitu Jadi intinya ya volume ini menurut gue Sangat tidak mengganggu sensornya Tidak mengurangi Apa itu kenyamanan membaca Ya itu Buat sensor Kalau buat ceritanya volume 7 ini kan Setelah kemarin Pertarungan si Dengi Dengan Manusia bom Devil bom ya Jadi Identitas itu kayak kesebar ya Nah jadi sekarang Semua pembunuh Dari seluruh dunia Ngincer dia Nah ini seru banget Sumpah sih Ini art yang ini Seru-seru banget Ya Ceritanya makin bikin penasaran Dan Yang Bikin ngakaknya itu Gue Salut sih sama si Tatsuki Fujimoto ini Saya ini ya Dia itu bikin garingan Tapi Ngakak gitu Intinya lah ya Yang paling bikin gue ngakak ini Ini Si Power Dia nabrak orang Sudah punya sim belum Katanya Aku nyetir ya Tiba-tiba Mau biaya jalan Nabrak orang Untung yang ditabrak itu Kasarnya pembunuh gitu Pembunuh bayaran gitu Dan Ekspresi mungkin gue Ngakak abis Jadi pokoknya intinya Ceritanya Yang kali ini Lucu dan ngakak lah Dan yang paling bikin seru itu Nanti di bagian Akhir volume 7 ya Ini Gue kan belum baca pen volume 11 ya Belum detail ya gitu ya Ini mulai seru nih Ada apakah dengan Makema ya Udah mulai tuh Ini udah si Apa itu namanya Gurunya si Denji Gue gak hafal namanya Serius Gue gak ngapalin nama Gue cuma ngapalin nama Si Denji sama Ya ini si Kuansi Ini udah mulai merencanakan sesuatu Sama si Makema Ya Gitu ya Jadi ini seru banget Serius-serius volume ini ya Dan Karena gue cuma berencana Mengoleksi komik Chainsaw Man Ini cuma hape volume 11 Berarti ya Intinya Empat volume lagi Tamat ya Beban gue hilang Ringan ya Gitu ya Kenapa Kenapa cuma hape volume 11 Itu sih nanti aja gue bahas Ketika udah nyampe volume 11 ya Gitu ya Ya segitu aja ya Apa tuh Review singkat Cuma Cuma Ya bahas sensor juga sih Intinya ya Apakah kalian udah baca Volume 7 ini Kalau menurut kalian Sensornya gimana Oke gak Atau kalian masih kesel juga Hama sensor yang Seperti selimut tersebut Kasih tau aja di kolom komentarnya Makasih udah nonton Like video ini kalau kalian suka Dan juga jangan lupa Subscribe Kalau belum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya